Intro Bukan doa apalagi mistis, mengatasi mabuk tanpa ubat Ini 7 tips ampuh kepergian tanpa mabuk perjalanan ya guys Beberapa orang sering mengalami mabuk saat perjalanan Meski jadi banyak ejekan dan tertawaan, mabuk perjalanan sebenarnya merupakan hal wajar Ada orang yang memang langganan mabuk, namun ada juga yang dipengaruhi faktor kesehatan Misalnya, sedang masuk angin atau perut dalam keadaan kosong berpotensi juga mengalibatkan mabuk perjalanan Jika kita sedang piknik atau mudik, kok mabuk? Waduh, pusing guys Nah, biar perjalananmu tidak terganggu dengan apa yang namanya mabuk Berikut ini ada 7 tips ampuh mengatasi mabuk Nggak perlu konsumsi obat anti mabuk yang bisa bikin ngantuk, juga tegak teguk Kamu tetap nyaman sama tujuan Simak videonya, jangan skip-skip ya 1. Usahakan perut tidak dalam keadaan kosong atau kegenyangan Atau bahasa lainnya, ojo keluen Tapi ojo kewarakan, you guys Sebelum menempuh perjalanan jauh Usahakan perut dalam keadaan terisi, tapi tidak sampai ada kenyangan Makan secukupnya agar perut tidak mual karena guncangan selama di kendaraan Kalau kamu makan kenyangan, yang ada malah mules Dan ribut mencari kamar mandi sepanjang jalan Pengennya buang teh asah terus Makan nih, makan secukupnya ya guys 2. Bawa camilan yang tidak menembulkan enak Maksudnya, camilan yang tidak bikin belum merges Hal kedua, agar tidak mabuk di perjalanan adalah Makan camilan ringan yang tidak bikin enak atau merenggan Daripada diam saja dan mati daya selama perjalanan Kamu bisa membawa camilan yang tidak bikin enak Apa contohnya camilan yang tidak bikin enak? Seperti kacang, keripik, buah potong, atau pudi Kalau kamu langganan mabuk perjalanan Hendari makan makanan berat seperti roti atau nasi Termasuk juga, pilih minuman yang segar juga Air putih atau teh kemasan Dan yang penting lagi, makannya jangan berubah Tiga, bawa minyak angin atau banyak dikenal aroma terapi Hal ketiga yang tidak kalah pentingnya Agar tidak mabuk di perjalanan adalah Membawa serta menghirup minyak angin Artinya, minyak angin itu selain dibawa juga dihirup Jangan dibawa saja tanpa dihirup Karena menghirup aroma terapi Bisa juga menjadi obat mual, pusik, juga kemung-kemung Kamu wajib membawanya saat berpergian jauh Untuk jaga-jaga Siapa tahu kamu mendadak mual, pusik, atau kedinginan karena asing Empat, oleskan minyak angin di sekitar pusat Yang ini mungkin dianggap lucu guys Mengoleskan minyak angin di sekitar pusat Dulu, kita pernah mendengar ibu atau nenek mengatakan Pengel pusat adalah pintu angin di tubuh manusia Ini ternyata benar loh guys Mengusapkan minyak angin atau balsam di sekitar pusat Bisa meredakan mual dan perut kembung Kamu bisa melakukannya sebelum atau di tengah perjalanan Sekali lagi, di tengah perjalanan, bukan di tengah jalan Lah, kalau kamu mengoleskan minyak angin di pusat kot di tengah jalan Bisa-bisa, kamu, pusarmu, sekaligus minyak anginmu Ditabrak mobil lah Lima, hindari aktivitas membaca atau bermain HP terlalu lama Sekarang ini, rasanya ada yang kurang kalau sebentar saja lepas dari budget Meskipun tidak ada notifikasi masuk Tangan tetap gatel ingin scroll-scroll atau sekedar buka instastory Terlalu lama menatap tulisan di budget bisa bikin pusing loh Sama hanya, jika kamu memilih baca buku sepanjang perjalanan Ketimbang melakukan dua hal itu, kamu bisa mendengarkan musik saja lalu tidur Kecuali, dalam tidurmu, kamu berimpi membaca buku sampai habis Atau, nulis baca dalam WhatsApp juga gak apa-apa Kan dalam mimpi Nah, carilah teman ngobrol atau menyanyi karaoke Cara ambuh nih buat menghindari mabuk perjalanan Saat menaiki transportasi umum, terlebih ketika wisata Carilah teman ngobrol, siapa tahu kamu dapat kenaran baru yang menyenangkan Kalian bisa bentukkan cerita tentang daerah asal Masa kecil, tujuan wisata, hingga masa depan bersama Atau jika memang ada fasilitas bernyanyi karaoke, itu lebih bagus Karena hasrat yang seharusnya mabuk sudah tersalurkan melalui bernyanyi Tujuh, membuka jendela atau melihat keluar Kalau di perjalanan tidak menemukan teman ngobrol Atau menemukan di sampingmu malah bersandar lalu molor Cobalah untuk melihat keluar Mengamati pemandangan sepanjang perjalanan Seberi menerini Diiringi lagu-lagu syahdu Yang mengalung dari earphone Perjalanan ini Terasa sangat menyedihkan sayang Engkau Tak duduk di samping kukawan Kamu Baca sambil nyanyi gak? Bagi kamu yang sudah Merencanakan traveling Wisata atau mudik Dalam waktu yang dekat Semoga Tujuh tips di atas Bisa membantu Ketemu di video dengan topik menarik lainnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa